Pemirsa Jelang Pemungutan Suara Pilkara DKI Jakarta 15 Februari mendatang KPUD Jakarta menargetkan penyortiran kertas suara selesai hari ini. Nantinya surat suara akan didistribusikan ke masing-masing TPS satu hari Jelang Pemungutan Suara. Penyortiran surat surah rusak telah dilakukan hampir seminggu oleh petugas KPUD DKI Jakarta. Jika target penyortiran surat suara hari ini selesai, maka akan didistribusikan tanggal 12 Februari ke tiap kelurahan. Surat suara akan dikirim ke TPS yang berjumlah lebih dari 13 ribu. Nantinya surat suara akan diambil oleh petugas dari kelompok penyelenggara Pemungutan Suara pada tanggal 14 Februari. Selain surat suara alat kelengkapan pencoblosan, seperti tinta, stigar, alat bantu bagi pemilik tunan netra, serta perlengkapan lainnya juga akan dikirim. Nah proses sortir itu kemarin sebagian besar sudah selesai, nah terakhir hari ini akan dituntaskan, kemudian akan dilakukan penghitungan kembali, yang rusak berapa, kemudian yang baik berapa, nanti yang rusak itu akan dibikinkan berita acara, dan kemudian kekurangannya itu nanti kami akan langsung berhubungan dengan perjetakan untuk ditambah lagi, untuk diganti lagi surat suara yang rusak itu, karena yang rusak itu nanti akan dimusnahkan. Jumlah surat suara di KPUD DKI Jakarta lebih dari 766 ribu. 2,5 persen merupakan surat suara cadangan. Untuk menyelesaikan proses penyertiran, KPUD DKI Jakarta dibantu oleh 30 petugas. Dari Jakarta, Rian Antono, Nartowiratmo, MHC Media memberitakan.